Banjir merendam puluhan rumah warga di Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku, Penajam, Pasar Utara, Kalimantan Timur, Senin 24 Juni 2024. Permukiman itu terletak di sekitar Intek Sepaku, proyek penyediaan air bersih KN. Adapun kronologi banjir diungkap oleh warga. Jakiah warga Kelurahan Sepaku mengatakan banjir mulai masuk ke rumah warga sekitar pukul 04.00 Wita. Itu membuat sejumlah warga langsung menyelamatkan perlengkapan dan barang-barang di rumah. Menurut dirinya, banjir kali ini paling parah karena banjir sebelumnya tidak masuk rumah warga. Kelurahan Sepaku dilewati aliran Sungai Sepaku. Rumah warga yang sebagian besar berupa rumah panggung berdiri 50 hingga 100 meter dari bibir sungai. Saat hujan res tiba, air sungai memang kerap meluap. Jakiah yang sudah puluhan tahun tinggal di sana mengatakan banjir semakin parah setelah pembangunan Intek Sepaku, proyek penyediaan air baku untuk KKN. Proyek itu membendung air sungai Sepaku dengan target kapasitas maksimal 3.000 liter per detik. Setelah proyek tersebut jalan, Jakiah mengatakan air sungai Sepaku kerap naik ke kebun warga kendati tidak hujan. Hal itu membuat banyak tanaman warga mati lantaran sering terendam air. Menurut pengalamannya, sebelum tahun 2022 banjir memang kerap terjadi di Kelurahan Sepaku. Namun katanya, saat itu air langsung surut dalam 1 hingga 2 jam saja. Sejak pembangunan di KKN Masif pada 2022, banjir semakin parah. Banjir kali ini belum surut setelah lebih dari 5 jam. Selain merendam rumah warga, banjir kali ini juga merendam kebun dan sawah. Jalan utama di Kelurahan Sepaku yang sudah ditinggikan juga terendam air, sehingga kendaraan sulit melintas. Ada pun tinggi air berkisar 50 cm sampai 2 meter. Terkait banjir di Penajam Pasar Utara ini, BNPB, pada Rabu 26 Juni dalam siaran pers yang menyebut, bencana banjir signifikan disebabkan oleh hujan deras yang melanda wilayah tersebut pada Senin 24 Juni. Dampak banjir menyebabkan sebanyak 331 keluarga atau sekitar 1.216 jiwa terdampak. Lebih dari 316 unit rumah dilaporkan tergenang air dengan ketinggian mencapai 50 hingga 150 cm. Meskipun kerugian material cukup besar, tidak ada laporan korban jiwa dalam kejadian ini. Untuk menanggulangi dampak banjir ini, BPBD Kabupaten Penajam Pasar Utara dan tim gabungan mengerahkan tim darurat untuk penanganan darurat dan mengevakuasi warga. Tim BPBD gunakan pompa untuk menyedot agar debit air di daerah terdampak berkurang. Upaya ini diiringi dengan penyemprotan sisa lumpur yang tersebar di sejumlah titik lokasi kejadian banjir. Sementara itu di sisi lain, pemerintah sebenarnya sedang mengerjakan proyek pengendalian banjir di sekitar intek sepaku, salah satunya dengan normalisasi sungai sepaku. Namun proyek tersebut masih terkendala persoalan lahan. Jumlah bangunan dan lahan warga akan terdampak proyek tersebut. Lahan itu masuk dalam 2086 hektare lahan di KN yang belum dikuasai pemerintah. Jumlah mengenai teman-tank. Jumlah. 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 Terima kasih.